Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial lagi ya bagaimana kita bisa membuat papan peringkat custom ataupun loaderboard ya. Tapi ini bukan UI ya, kita akan menggunakan mekanisme yang sudah disediakan Uni. Nah, tapi disini kita bisa tentukan aja ya buat loaderboardnya buat apa. Contohnya kita bisa menampilkan kemenangan, cash atau coin ya dengan custom menggunakan player variable. Nggak kita tahu nih kita urutan keberapa gitu ya, memiliki coin ataupun kemenangan gitu. Ataupun kalau kita membuat sistem PvP, kita bisa menampilkan jumlah kill kita gitu ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama-tama kita perlukan yaitu mekanisme rankingnya dulu ya. Disini kita ke device, nah terus kita ke other disini ya, terus ada ranking disini. Ataupun peringkat ya, nah kita bisa pilih aja. Kita pindahin kesini. Oke, nah jadi kita akan gunakan papan peringkat ini ya. Ini kan agak tembus pandang kan, nanti kalian bisa tambahkan di belakangnya blok dasar gitu ya. Dengan warna terang gitu, supaya bisa lebih terlihat ya ini. Kalian bisa custom desainnya, disini aku nggak perlu ya. Nah, ini kan divertnya kan ada rank, name, time, dan coin. Nah disini kita akan membuat custom aja ya, tentunya ada rank aja, namanya, terus jumlah coin, ataupun apapun ya yang mau kita tampilkan ya. Oke, langsung aja terus kita klik lead the board ini. Yang trigger ini ya, terus kita ke property-nya. Nah, disini kan divertnya yaitu rest track ya, biasa kita gunakan. Terus kita harus menghubungkan dengan ID track-nya lagi ya, tapi disini nggak perlu ya, kita akan menggunakan player variable. Jadi dia akan menampilkan data player variable ya. Jadi kita pilih player variable, terus kita klik ini. Nah, disini belum ada player variable, jadi kita akan membuat dulu. Disini kita tambah, nah contohnya kita mau nampilin apa nih? Nampilin coin, atau cash aja ya. Coin terus, kita ganti cash gini. Kita confirm. Dan kita confirm lagi, kita klik cash ya. Confirm. Nah, maka sudah ditampilkan. Terus disini ada sorting ya, ataupun urutannya kita bisa mengurutkan, berbebas ya, dari paling banyak, ataupun paling sedikit ya. Disini aku paling banyak aja, yang paling atas gitu. Terus kita apply. Kita lihat lead the board-nya. Nah, maka berubah ya, disini. Aku nomor 1. Jadi dia menampilkan cash kita. Dimana tadi cash aku masih 0 ya. Jadi disini kita akan tambahkan logika. Pertambahan coin ya. Kita key device. Kita cari coin disini. Ini coin. Terus kita pilihkan kesini. Kita property. Terus kita tambahkan script ya. Seperti biasa, saat trigger masuk. Terus kita ambil comment. Set. Langsung set ini aja. Set. Object. Property. Character. Character. Player. Player file. Cash. Terus kita expression. Number ini. Kita copy paste. Ini kita pindahin kesini. Terus cash-nya nambah berapa. Bebas ya. Disini aku nambah 5 aja. Terus disini kita hapus. Oke jadi seperti ini ya. Sangat simple. Terus kita apply. Nah disini kan cash aku kosong yang nomor 1. Terus kita ambil. Nah maka update otomatis ya disini di loader botnya. Jadi seperti itu ya. Jadi jika ada player lain yang coinnya lebih dari kita. Maka dia akan otomatis ya bawa pindah ke atas kita. Peringkatnya naik gitu ya. Jadi kalau kita coinnya juga banyak dari dia. Maka kita akan di atasnya juga. Jadi papan peringkat pada umumnya gitu ya. Kalian bisa custom bukan hanya cash. Tapi bisa kemenangan. Jumlah kill. Mungkin ya kill. Dan lain-lain ya. Kalian bisa bebas gunakan player variable. Untuk menampilkan apapun gitu. Jadi seperti itu ya. Buat sistem papan peringkat custom-nya. Oke teman-teman ini. Kayaknya sampai disini dulu ya tutorialnya. Bagaimana kita bisa membuat custom loader bot. Ataupun papan peringkat ya. Menggunakan player variable. Jadi jika kalian ada pertanyaan. Ataupun request content. Silahkan komen aja ya di video aku. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.